selamat datang kembali boy boy ku bersama gua Rahmat Direza dari RDG Gaming Channel ya kali ini gua bakal main game COD Mobile lagi gua bakal ngejelasin attachment-attachment yang ada di battle royale itu apa aja sih kayak fungsi-fungsinya gitu berapa nambah-nambahnya status-statusnya gitu ya ya pokoknya bakal gua jelasin sama gua mau mohon izin dulu karena ya gua lagi fokus nyusun skripsi jadi gua bakal upload kurang lebih satu video dalam satu minggu ya kalau bisa dua kali suku cuma ya udahlah satu dulu aja ya langsung aja ke game kita langsung let's go boy wuih boy ngomong-ngomong nih ya buat lau-lau pada yang mau top up use di PUBG Mobile atau CP COD Mobile itu bisa banget di gua itu apa linknya ada di deskripsi itu ada WA gua disitu atau IG gua itu bisa banget semuanya 100% legal dan semuanya aman gede banget boy gede banget boy ya jadi yang perlu kalian pahamin waktu kalian main battle royale waktu kita main battle royale itu ada yang namanya attachment ya kayak item tambahan nah nih ini kan baru senjata nih nah nih ungu-ungu nih apa ya ungu-ungu tadi ya nah kayak ini nih grip nih kalian lihat di kiri kalau gua klik gripnya ini kan nih gua klik senjata akurasinya 55 pas gua klik gripnya jadi 60 nah jadi grip ini yang warna ungu ini dia nambahnya 5 akurasi cuy nah jadi ada warna putih ada warna sama hijau biru ungu baru orange jadi putih tuh level 1 lah kita ngomongnya hijau level 2 biru itu level 3 terus sama ungu itu level 4 orang situ level 5 orang situ biasanya kita dapat di di apa namanya dapet di ah itu sih suplai suplai air drop jadi memang yang orange maksudnya yang orange ya yang orange itu dapetin cuma dari air drop itu ya agak agak susah sih susah buat ngelengkapin item-item dari air drop kecuali langsung dapet kayak dapet sniper yang udah full set nah itu beda cerita cuy ini gua bakal kemana ya Hai kedok kedok aja ya Hai jadi gua nggak fokus di gameplaynya gue cuma fokus di penjelasan attachment-attachmentnya aja kemarin tadi malem gua udah ngobain satu-satu udah beberapa gue cobain oh namanya scan-scan udah gua catetin buat lupa ada pokoknya biar lupa ada paham ya Boy jadi seluruh di seluruh gua bakal coba jelasin sebisa gua kalau kalian belum ngerti ya kabarin gua aja kabarin gua aja nanti ya gua bales gimana penjelasannya oke eh ngelak hahaha oke Boy nah nih sniper nih kalian lihat ini attachmentnya masih kosong ya yang kanan-kanan masih abu-abu gitu itu itu dia bisa dipasangin itu gitu bisa dipasangin attachment-attachment nah heavy ini kalau yang putih itu dia cuma nambahin kapasitas magazin ya kapasitas peluru kalian jadi kayak tadi nih ini senjata gua 20 menjadi 30 satu slot ininya satu slot magazinnya nah kalau yang warna hijau itu dia ada ketambahan speed jadi dia lebih cepet gitu selain dari ketambahan kapasitas dia ketambahan speed juga Hai dia ambil dong Ya Allah ngelak banget Hai sabar-coba gua patiin Wi-Fi lah ya gua pakai gua pakai sinyal gua aja Hai nah HP gue ini ada kocak kalau habis dari Wi-Fi ke sinyal Hai sinyal gua hilang mati malah no tiba-tiba ada SMS masuk tuh akan aneh Hai Oke gua udah masuk di gamenya hahaha Hai Oke kita coba cari lagi ya Hai intinya warna semakin bagus itu semakin nah ini nih Hai ini bawaan dasar akurasinya 55 Ariesnya 55 jadi 60 sama 57 Nah jadi kalau buat holographic ya Oh ini namanya holographic side Hai itu bakal nambah akurasi kalian lima nih dari 55 Aries 55 juga menjadi 60 ke 57 berarti akurasi kalian nambah 5 Aries sekalian nambah Hai dua itu Hai 52 Ariesnya nambah dua tapi nah udah banyak banget lagi Waduh pening kalau gue kalau ngejelasin udah banyak ini hahaha Hai nah yang ini juga nih ini reloadnya makin cepet Hai dan kapasitasnya jadi 40 Hai itu jadi kalau di hijau itu masih 30 di biru juga udah 40 nah di ungu jadi speed kita nge-reloadnya nambah cepet gitu coy oke nah lesser site ini cuma nambahin akurasi pilihannya lesser site ini atau digenti sama eh quickdow quickdow kayak apa ya kayak gagang gitu deh di belakang dia nggak ngerti nah ini nambahin akurasi lima juga akurasi plus lima coba kita lepas holonya ya Hai lepas dong holo holo sayang nah ini 55 jadi 60 tambah ini harusnya ya akurasi kita jadi Hai 65 cuma nggak kelihatan cuy hehehe Hai nggak kelihatan dia gua nggak ngerti sih itu gimana ya Hai kok tiba-tiba suaranya ilang Hai apa kenapa ya game ini apa gamenya rusak apa gimana ya Hai Oh kagak ilang cuy headset gue aja kocak Hai nah adalah selesai lagi nah ini nih suppressor suppressor itu kalau yang biasa ya yang putih itu bakal minus fire rate kalian minus jadi empat minus empat cuy let no Hai minus enam eh minus empat deng jadi enam ya nah orangnya juga turun jadi 90 Hai terus kalau yang hijau libat level 2-nya hai eh fire rate turun empat juga ya Hai terus ininya juga turun lima tapi ada tapi nya nah kalian bisa baca nih at the cost of range and bullet speed Hai jadi eh kalau hijau ini udah ketambahan mazel flashnya udah hilang cuy mazel flashnya hilang Hai itu Jadi kayak waktu kalian nembak waktu kalian nembak kan ada-ada api itu ya yang di ujung Hai eh Congol senjata ya hehehe Congol ya Boy Iya jadi waktu kalian udah pakai hijau itu api udah nggak kelihatan cuy Hai nah stop stop ini nambah akurasi sama mobility suwek mati dulu sih resek banget nih orang ampun dah wih nah jadi kalau suppressor itu ngebuat suaranya suaranya itu jadi kayak tadi lebih halus ya karena nanti nanti ya if apa redam gitu gam Hai nah Hai apalagi sih bentar Hai waduh isi cara dulu cuy gua terlalu asik Hai ngejelasin sampai gua lupa Hai enam Hai nah hai 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 oke boy Hai jadi uh banyak juga perlu lumayan lah Hai gua mau ke ungu-ungu itu dulu ya sambil gua coba jelasin Jadi Di pub Di CWD Mobile ini Masih kurang paham ya Kayak ini akurasi nambah 5 Tadi ini akurasi nambah 5 Seharusnya di 65 kapan di klik senjata Dia balik lagi ke dasar gitu Jadi kayak gak ada penjelasan total ya Cuma ya memang ini mungkin nambah akurasi Waktu nembak yang kayak gini nih Nah Kalau ini nambah waktu Swe Itu nambah waktu Kita open scope gitu Nah gitu Ini akurasi baru nambah mungkin Seperti itu Nah ini ada quick draw nih Kita ambil dulu ya Quick draw Ada kali 3 juga Jangan salah loh scope itu semuanya beda-beda cuy Nih kalau gak pick Nambahin akurasi 5 Sama range 2 Kalau yang kali 3 nih Yang kali 3 yang biru Nambahin akurasi tetap 5 Tapi rangenya nambah 6 cuy Jadi nambah jauh ya memang sih Nih ya Oh kan agak jelas ya Ketimbang kita pake yang holographic Ini dia buat jarak deket Aduh kok gue mencet skill sih Norak No Kayak gini doang nih Tapi kalau kita dipakein kali 3 Lebih deket lagi sih Lebih jelas Kalau dipakein kali 4 Lebih mantap lagi No Lebih ngezoom lah gitu Jadi buat jarak jauh Kalau gue sih kurang suka kali 4 Ini gue suka di sniper aja Cuma kadang-kadang sniper gue butuh yang Bawaannya aja Mungkin kali 6 atau kali 8 Kalau di Wait musuh co Ya jadi Kalian jangan salah ini ya Maksudnya Setiap scope pun Dia ada effectnya gitu Nah terus ini Yang gue bilang tadi Bisa buat gantiin laser ya Kalau laser cuma nambahin akurasi 5 Kalau dia ini Nambahin mobility doang Quick draw itu nambahin mobility doang Ya ini 4 Jadi yang kurang lebih Yang orange nya level 5 Nambahinnya ya Mobility nya nambah 5 Kalau ini Laser side Akurasi 5 Kalau yang orange Yang level 5 nya Berarti dinambahin 6 Kurang lebih ya cuy Soalnya gue belum pernah dapet Kayaknya ada grip hijau Grip hijau nih Nambahin akurasi 3 Berarti grip putihnya yang level 1 Itu nambahin akurasi 2 Kurang lebih nambahin akurasi 2 Boy Jadi yang umu itu nambahinnya 5 Yang orange level Nambahinnya 6 Nambahin akurasi kitanya Nah ini ada Red Dot nih Kalau ini nambahin akurasi 5 Range 2 Kalau ini nambahin akurasi 5 Range 2 juga Sama aja Cuma Kalau dilihat dari ininya Lebih enakan nih Kalau di FPP Lebih enakan pake red Dot Karena dia gak terlalu ganggu Pemandangan kita Kalau kita pakein holographic Agak gimana ya Agak gede Begitulah ngeliatnya gak enak Kalau gue lebih seneng red Dot sih Jadi ini kita buang Ini udah kita buang Dan kita jelasin ya Nah laser side sama ini Nah ini Wait 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 Genti FPP dulu Gue belum jelasin Ininya ya Dari awal ya Sewa emang Apa namanya Apa aja sih Ada lagi tuh Bell namanya Tadi Coba gue ambil Long bell Lalu juga gue ambil Supau lau Ya sabar dong om Coba kita Kalau gak salah Ini kalau dipakein ini Habis ngeke Ada speed Nah Gak ada cuy Salah gue Salah gue Salah gue Nah jadi Coba gue jelasin lagi ya Nah ini Supresor ya Ini long barrel Kalau long barrel Ini fire rate nya naik cuy Dari 10 Jadi 13 Berarti nambahnya 3 Ini nambahnya 2 Kalau yang ini Yang level 1 Apa namanya Long barrel Long barrel ini Nambahnya 2 Sama 2 Yang level 1 nya ya Yang putih ini jelek Bukan jelek sih Level 1 Ini level 2 Nah kalian lihat Ungu Ungu ini level 4 Yang biru level 3 Orange itu level 5 Ya jadi Kalau yang level 5 Itu dapetnya dari Air drop Nah Kalau yang hijau-hijau Di peta Yang didatangin pesawat Ya semuanya Balik lagi lah Gameplay kalian Senengnya yang nembaknya Tanpa scope Apa pake scope Kalau gue sih Jujur aja Gue lebih seneng pake scope Walaupun jarak deket Gitu ya Ini kita belum reload Nah Kalau Kalau suppressor Itu suaranya Jadi lebih halus Cuy Nih ya Kalau suppressor Itu Kalau Nih ini Tanpa Long barrel Sama pake barrel Sama Berisik ya Coba Kalau kita pake suppressor Cep Jadi suaranya Lebih halus Gitu Kalau gue sih Lebih sniper Karena di jaraknya Udah jauh Gue lebih seneng pake suppressor Cuy Jadi Gak ketahuan lah Cuma kalau Long barrel Kan buat nambahin range Jadi Gue lebih seneng Dipakein di senjata Breded Kita ngomongin senjata Breded lah ya Yang fire rate nya tinggi Jadi gue coba jelasin dulu Nih Sama kalian Nih Di match itu Di match itu adalah Aduh Ada musuh coy Makanan coy Mana sih Hilang Oh itu dia One hit Mati Iya Gue bakal jelasin Di match itu adalah Di match ya Kayak Kekuatan Suatu peluru Buat Wah Lebih-lebih Kekuatan Senjatanya ya 55 Misal darah kita kan 100 nih Eh 150 Nah sekali Kena peluru Itu 55 Tapi kan Jangan lupa Kita juga ada Armor ya Armor kita Juga kan ada Persenan Ngurangin di match nih Di match reduction 35% Jadi kayak dari 55 itu Diambil 35% nya Jadi itu yang kena Nah Terus Gue coba jelasin lagi Di match Fire rate Nah fire rate ini Kayak Semakin tinggi fire rate Berarti Semakin cepat Nembaknya Jadi kalau dia Semakin rendah Kayak sniper Cuma 10 Dia cuma bisa Satu-satu Nah Kalau akurasi Ya kalian tau lah Akurasi Untuk meningkatkan Jadi kalau kalian Misal nembak lurus Kurang lebih bakal kesitu Semakin tinggi Akurasinya gitu ya Jadi kalau kalian Nembaknya ke arah A Kurang lebih bakal ke A Nggak akan geser-geser Tapi kalau akurasinya rendah Ya dia bakal Kayak goyang-goyang gitu Itu waktu nembak Nah buat mobility Mobility itu Kecepatan Kita membawa senjata Nih Ini 50 Ini mobility 60 Ya Beda ini Lu liat ya Beda ini Gue lari bawa sniper Agak lambat kan Kapan gue bawa Ini Nah Lari yang sendiri gitu tuh Lebih cepet kan Karena mobilitynya Lebih tinggi Apalagi kalau gue Cuma pakai pisau Itu ada yang ribut Kita lihat dulu Dimana Aduh Tinggal Tiga besar cuy Gue nggak bakal Gue nggak fokus menang sih Disini Gue cuma Fokus ngejelasin aja ya Jadi kayak ini Nambahin akurasi Dua Nambahin mobility Lima Nah Berarti Itu nambahin akurasi Dua Nambahin ketepatan Gue nembak Sama Nambahin kecepatan Gue buat lari cuy Lari gue bawa senjata Gitu Nah Ini gue buang aja Long barrel ya Apa lagi Range Nah range Nih kayaknya ini Range sniper 95 Sama ini Range 55 Ya akurasi Berarti Semakin Tinggi range Itu semakin jauh Peluru itu bisa Kena cuy Jadi misalnya Jarak 100 meter Akurasi bisa lah Ngenain jarak 100 meter Cuma kalau Makin sniper Lo bisa ngenain jarak Sampai 200 meter Gitu Masih Masih 3 kan Gue cari aman dulu Nah Terus kayak Ini nih Ini kalau gak salah Di ungu Dia udah Fire rate nya 0 Range nya 0 Jadi gak nambahin apa-apa Gak ngurangin apa-apa Tapi Riddle Terus suaranya Suara senjata kita Suara waktu nembak Sama api Itu gak kelihatan Ini juga Makin tinggi Makin cepat reloadnya Mentok di warna biru Warna biru aja Udah Kapasitas tertinggi Cuma di waktu Di ungu Sama dia itu Jadi ini ya Di ungu Sama itu Jadi lebih cepat Ngisinya Nah kalau Stock ini juga Begitu Makin tinggi Makin aku rasa Makin bagus Mobility Berarti kita semakin cepat Bawa senjatanya Ini juga Nambahin range Jadi tembakan kita Bisa Lakin jauh Cuy Aduh Ditembakin Berapa sih Lawan gue Dimana gitu Sudah baik Jauh Mati Iya Jadi gitu ya Boy Jadi nanti Gue coba Kasih Gambar Gue coba Kasih gambar Itu Gue kasih gambar Gambar Attachment Sebisa gue Gue kasih gambar Soalnya memang Gue udah Searching Searching Di internet Di google Segala macam Itu gak ada Boy Ya Balik lagi dulu Ke lobby Ya Jadi gue bakal Buat Kayak Ini Level lah ya Berdasarkan level Kalau bisa warna Nanti gue editin Pake warna Soalnya di internet Susah banget Cuy Nyari attachment Gambarnya Nanti gue kasih tau Kejelasannya Kayak apa Ya Fungsi-fungsinya Jadi kalau Kayak tadi tuh Grip Grip itu Sebenarnya Nambah akurasi Mungkin waktu Kalian nembak Tanpa scope Atau sama Pake scope juga Sedangkan Kalau quick draw Quick draw itu Nambahin Ini tadi ya Mobility Kalau gak salah Quick draw itu mobility Nambahin waktu kita Buka scope Nah waktu kita Open scope Itu gerakan kita Kan seharusnya Ngelambat tuh Kalau pake scope Nah itu bisa Lebih cepet Itu Bahkan kalau gak salah Kalau kita dapet Yang ungu Atau apa Kalau kita baru open scope Pun kayak Ada efek Nambahin Speed kita lari gitu Apa itu efek senjata Gue lupa Terus Kalau di Laser Laser itu Nambahin akurasi Mungkin akurasi Yang ditambahin Di laser ini Waktu kalian gak pake scope Soal waktu pake scope Laser itu Ya gak keliatan Biasa aja Gitu kan Terus Ada lagi yang namanya Stock Nah stock itu Yang tadi yang akurasi Sama mobility Nambah ya Stock itu Keliatannya Cuma Gak tau Gak mungkin akurasi Dua-duanya Waktu opening scope Atau tanpa scope Kalau mobility Yang jelas Namanya stock kan Di ujung ya Jadi kalau megang senjata Misal begini nih Begini Nah jadi Kayak ini nih Nah di ujung sini nih Stock nih Nah jadi Kayak ini Ngeringan gitu Jadi ringan Ya mungkin itu Dipake buat lari Sama waktu opening scope Suga sama Jadi nanti gue coba jelasin Semuanya Gue rahmat di laser dari RDC Gaming Marky Chops Oh gue genti Gue genti Ya mudah-mudahan Video ini cukup membantu ya Boy Gue rahmat di laser dari RDC Gaming Don't stop fighting Hehehe Hehehe Terima kasih.